Halo misalnya mau tanya jawab boleh Oke terima kasih mungkin ada yang mau tanya silahkan Sama lanjut yang tadi mungkin mas ada yang tanya tadi tuh bedanya gambar manual sama yang pakai pen tap mungkin itu gimana itu pernah enggak Oh kan dulu sebelum berini tuh maunya tuh ubi cuma apa kayak Iya dia tuh mintanya mungkin yang lebih bagus hasilnya kalau misalnya bedanya tuh disama tuh yang tradisional sama yang ini ya bedanya gitu aja digital sama ini tradisional kan sekarang rata-rata orang tuh udah masuk ke digital jadi kayaknya mau nggak mau tuh orang harus bisa dua-duanya kalau misalnya bagus kalau bisa yang tradisional pun juga apa-apa itu juga nilai plus gitu jadi kalau misalnya kalau animasi 2D ya yang animasi 2D yang digital itu udah lebih cocok kayak zaman sekarang sih kayak zamannya Disney yang zaman dulu kan masih gambar tradisional itu tuh lebih lebih ya tradisional aja lebih ribet dah kalau misalnya buat aku mah kalau misalnya di zaman sekarang kan banyak nih yang animasinya kayak misalnya contohnya apa ya Oh kayak yang punya filmnya Disney kan ini kayak gini nih aku pernah lihat tuh dia ini ini tuh paknya Photoshop buat ininya beberapa kerjaannya kayak backgroundnya gitu masih pakai Photoshop ya bagus hasil akhirnya kalau misalnya bisa ini ya nggak nggak apa-apa tradisional pun juga bagus nilai plus itu bisa tuh di tradisional animation bedanya ya itu aja kalau yang digital harus minimal punya pen tablet atau nggak tablet Samsung aja juga nggak apa-apa ya terima kasih banyak-banyak sih di YouTube tuh banyak banget tuh itunya tutorial kalau misalnya kayak aku waktu awal-awal latihan 3D itu kayak pernah sempet tuh belajar di sini jadi kayak sebulan jadi kayak sebulan belajar itu di tempat sini di Bali itu cuma belajar animasi doang selama sebulan jadi kayak di hari Minggunya bener-bener istirahat total tapi kalau misalnya dulu bisa juga belajar ya di YouTube banyak tutorial tutorial di Udemy di Udemy ini juga ada terus apalagi ya Skillshare juga banyak banget buat belajar sama niat mau nyari mau nyobain itu bisa semuanya kalau komunitas itu biasanya ada ada kalau yang aku tahu tuh di Bekasi ini professional training center di Bekasi ini bisa juga belajar animasi di sini terkadang mungkin dilanjut apa dari sini lanjut ke kantornya atau kemana kemana kadang-kadang disalurin nah kan ini MSP studio jawab nih semoga terjawab nih ada lagi nih Blender tuh bisa gantiin Maya nggak sih untuk sebagai standar software animasi tuh pertanyaan abut ini gimana ya Blender tuh bagus bagus banget dia kayak Maya yang dipakai standaran apa industri oke sebenarnya itu kalau menurut aku ya Blender tuh udah bisa majunya tuh paling cepet kayak dari 2,7 Blender 2,7 ini dari Blender 2,7 bentuknya masih jaman pun ini nih sampai ke 2,8 tuh kerasa banget bedanya dari sisi teknikalnya dia kayak bikin engine baru lagi tuh udah sebagus yang standar industri dia tuh kayak emang bagus deh hasilnya kalau misalnya bisa gantiin itu tergantung sama ya yang udah internasional macam bisnis atau apa itu tergantung mereka mau pakai apa enggak cuma kalau misalnya buat belajar Blender sih paling terbaik sama tutorialnya banyak terus kayak loh waduh Blendernya bukan yang ini Blender 3D iya 2,9 ini tuh kayak emang udah bagus ada kok ini namanya yang Blender 3D Blender 3D ini tuh udah se-kualitas Pixar ini kalau misalnya aku udah mau lihat tuh ini semua dibuat di Blender ini tuh udah kualitas Pixar udah semi realistik ini itu sebenernya bisa aja ganti cuma itu mah tergantung sama yang yang kantor-kantor kelas internasional udah terjawab nih ada yang tanya lagi nih Maya sama Cinema 4D bagus yang mana mas? nah kalau misalnya Cinema 4D dia tuh lebih ke mana ya lebih ke efek buat film jadi ya bisa aja Blender juga bisa buat efek-efek ke film dia tuh kayak Cinema 4D tapi lebih standar buat yang visual efek yang misalnya kayak Avenger itu Avenger aja kalau nggak salah pakai itu juga pakai Cinema 4D terus nih ada yang nanya kalau gambar 3D manual seperti di kertas kayak gitu itu cara nganimasi gambar 3D manual nggak bayang gimana ya kalau misalnya 3D manual tradisional tadi ya iya emang tetap enak langsung digital nggak sih ya kalau kayak gitu ya biasanya kalau misalnya tender itu dari gambar ada yang namanya scooting jadi kalau misalnya scooting itu dia kayak nah ini kalau misalnya scooting nih kayak buat ngasih ngasih apa biasanya kalau misalnya kayak gini tuh misalnya di kertas udah gambar sketsanya karakpernya gimana bajunya apa nah kayak scooting tuh kita perlu ngerjain ini-nya bentuk 3D-nya sesuaiin sama apa ini misalnya ada lekukan mata bibirnya gimana itu kayak bakal diingin sendiri oke kalau misalnya itu biasanya ada ini ya ya misalnya ini dari kertas udah di-scan nah kayak ngikutin aja bentuknya misalnya kayak gitu bentuknya jadi mau gak mau tuh kayak yaudah bagus kalau misalnya gambar referensi sendiri nanti coba pelan-pelan di ikutin modelingnya mau kayak gimana kurang lebih sih gini kalau misalnya referensi nanti kayak misalnya dari ini bagian pedangnya atau apanya bisa ditarik ditarik lagi ujung nondor kayak gimana ya inilah berarti tetap untuk animasi 3D-nya tetap di digital ya iya tapi kalau pakai tangan tidak matalah ya tinggal scan aja nah nanti jadikan gini oke oke nih ada yang tanya lagi nih mas kalau dari manusia asli itu bisa jadi animasi gak sih mas pergerakannya dari manusia asli oh maksudnya referensi ya referensinya oh itu justru justru rata-rata banyak yang kayak gitu soal kayak misalnya dulu waktu belajar kayak gini nyarinya kan orang kan mungkin gak paham gitu orang kalau misalnya muter kan gak mungkin langsung muter dia kayak naruh kaki dulu pindah kaki satunya baru muter balik kayak contohnya dari dari orang lain atau gimana waduh waduh iklannya ya wah angetin iklannya nah kan maksudnya tuh biar lebih jelas tinggal 2 detik lagi kurang lebih gitu kalau misalnya apa bikin referensi tuh buat mempermudah aja mempermudah ini animator jadi malah lebih bagus ya mas ya misalnya kalau apa dari aslinya kayak gitu ya iya lebih realistis iya lebih pokoknya jadi gak aneh gitu kalau dilihat sama orang kayak misalnya mau muter balik tapi sambil lompat kan mungkin gak aneh dibikinnya tapi pas dilihat orang lain kok muter baliknya sambil lompat sambil salto kan jadi kocak ada lagi ada lagi nih alur belajarnya dulu gimana nih mas kalau kalau iya dulu kan tau kuliahnya tuh jurusannya game ini rata-rata pada ini ya apa yang kita tes ini bagian 3D semua animasi atau gimana macam sih banyak macam jadi ada yang belum IPS ada yang masih soal TTS juga awal iya kalau misalnya itu belajar ya ada ini ya ada kayak step-stepnya kalau misalnya animasi belajarnya dari paham ini ini 12 principle ini kayak dia tuh ini ngejelasin step-step animasi itu ada bentuknya gimana kalau misalnya belajar dari awal yang paling gampang aja tadi nomor 1 nah ini aja dulu belajar kalau misalnya apa mau belajar dari bola aja dulu gak apa-apa kan yang penting kayak ini misalnya bola ini kenapa bentuknya tuh pas sampai bawah lebih lenjer tapi pas di atas lebih bulat itu ada ininya ada apa prinsipnya emang harus bisa paham gitu oke siap terima kasih mas ini kok mas wahyu kalau ini tadi udah dijawab ya bedanya animasi 2D gambar dengan animasi 2D gambar komputer gambar malus sama digital tadi udah dijawab ya kurang lebih sih ya sama cuma satu yang masih pakai kertas satu udah masuk komputer kalau yang kertas tuh biasanya harusnya di scan dulu terus baru masuk digital ya iya baru ditambahin aset buat 3D-nya gitu ya beda juga kalau misalnya perlu pakai 3D ini ya 3D kalau misalnya 2D ya apa itu nya 2D kayak background-nya gitu mungkin ada yang mau tanya lagi silahkan menarik jadi teman-teman misalnya kalau kurang disini kan kita pembahasannya cuma selama 2 jam misalnya kalau kurang kalian bisa masuk ke ITTS nanti disana ada pembelajaran tentang animasi juga matakulah tentang animasi jadi kalian bisa belajar gimana caranya membuat animasi dengan sebagus mas Dery wah tuh ini kalau ini kalau mau lihat contoh aku pas lagi belajar itu juga ada ini ada contoh-contoh portofolio nya ini lagi buka-buka AIP ya waduh ini pas kapan ini ini yang ini kayak yang ini tuh waktu awal-awal belajar kalau ini kan aku bukan bagian ini apa 3D-nya aku cuma bagian animasi dia tuh kayak apa aku dikasih misalnya shot ini nih dia minta nah dia tuh minta dari jatuh ngeliat-liat dulu berjalan terus ada juga yang perlu ada namanya lip sync wah ini sabutannya jatuh dengan gaya ya iya iya tiara tangkap nah ada suaranya tiara lembar kesini kritisnya kan jadi banyak kayak dia ini lagi stress gitu kan keliatan dari gaya ini kayak robot ini kena lapuk bimu kita pasti bisa barang lebih kayak begini sih kalau misalnya jadi misalnya kita kerja sesuai apa yang diminta klien atau diminta apa direktor habis itu ya kita sesuaiin aja kira-kira gimana nah kayak ini mungkin udah rilis belum ya di ini ini Bima jadi lebih dia minta minta actingnya tuh lebih kayak realistik tapi kocaknya ini dia ngomong tapi pakai bahasanya bahasa inggris betul very right Vicky you'll never disappoint me I've delivered what you want nah nah kalau yang ini tuh buat porto aja kayak bikin animasi buat game ini ada contohnya dicari di youtube buat brand yang kayak gimana itu kayak buat contoh aja nah kalau ini kayak project yang udah pernah dikerjain itu kayak ceritanya kayak buat Dora gitu eh Dora saudaranya Diego nah ada yang cumi-cumi apa ini bisa dicari sih kayak referensi buat hewan-hewannya juga jajan terbalik ini dah paling itu sih kalau misalnya ini ada yang tanya lagi mas kalau misalnya elemen api angin petir kayak gitu itu ada bikin manual atau ada aset oh kalau misalnya apa kayak gitu itu angin api petir itu itu lebih masuk ke apa ke visual effect jadi kayak misalnya ada api itu udah masuk ke namanya tuh sistemnya partikel tapi ada yang ada yang udah di ini kok ada yang udah dicontohin ini misalnya kayak ini piping ball ini ceritanya dan palunya tor itu kayak udah ada bentuknya jadi bisa mau diefek kayak gimana juga bisa sama animatornya ada yang apa yang bentuknya kayak gini yang model terus dikasih gerakan atau gak ada juga kayak api lebih ke ini efek api air itu lebih masuk ke efek visual effect terjawab gak nih udah ya oke terjawab nih kelihatannya berarti udah ada asetnya ya tinggal kita pake itu juga bisa ya berarti ya mas iya tapi bisa juga bikin sendiri sih gak harus nyari punya orang seandainya mau coba bikin kan ini mungkin ada yang nanya motion capture mas ini yang tadi ya yang dari manusia langsung tuh ya kayaknya itu ya kalau misalnya motion capture itu lebih rada ribet sih soalnya tuh satu perlu apa namanya perlu ada caption rignya itu kayak kamera kamera captionnya tuh ini bisa dibilang mahal sih nah jadi itu kayak rata-rata tuh orangnya pada pake baju kayak gini tuh buat nangkep data animasinya gerakannya dia kayak misalnya ini nih dia tuh ditaruh titik-titik ini biar ini kamera ini itu bisa lihat posisi orangnya dimana nah ntar kalau misalnya udah di udah di ini udah direkam terus dia tuh kadang ada yang ngaco gitu kayak misalnya mungkin tangannya misalnya disini kelepas jadi lebih jauh gitu dari sini jadinya disini jadi kadang-kadang animasinya perlu direvisi lagi sama animatornya kurang lebih sih gitu nah ini kayak benduk 3D apa orangnya kayak gini ini di 3D-nya kayak gini ada yang lagi yang tanya nih mas animasi ringan dapat juga ditambahkan ke dalam web dalam bentuk apa ya mungkin ekstensinya ya atau gimana ya ini kayaknya ekstensinya animasi ringan dapat tambahkan ke dalam halaman oh maksudnya flash kalau misalnya flash kan dia tuh lebih kayak gambar doang lebih kayak ini ide itu bisa ditaruh aja di web jadinya .gif kalau misalnya dari video juga bisa jadi .gif biar jadi nah yang ini jadi kayak ini kan dari video terus di iniin aja jadi jadi gif ini kalau misalnya mau kayak naro animasi ini di sketch pap harusnya bisa sih coba nah ini bukan satu orang ini pokoknya tuh kayak dulu pernah tugas-tugasnya tuh yang ada animasi juga ditaruh disini jadi tuh bisa di ini kayak ini temen aku nih dia waktu kuliah naro tugasnya disini tempat tidur studio apa itu bisa ada animasinya bisa gak ya nah ternyata gak bisa kalau misalnya itu dia bisa ini bisa jalan bisa gerak bisa lompat bisa ditaruh disini nih ini sketchfab.com dia tuh bisa ditaruh disini ntar orang-orang bisa bisa melihat bisa juga kalau minta apa dari hasilnya ada yang suka kadang ada yang minta ini minta mau kerjasama nih mau bikin misalnya mau bikin game atau mau bikin apa dari aset-asetnya bisa aja gitu oke mungkin ada yang mau tanya lagi silahkan si kelas info aja jadi di ITTS itu juga ada komunitas namanya kami itu nanti bisa temen-temen buat join juga UKM jadi komunitas animasi mahasiswa ITTS gitu oh masih ada tanyaan lagi mas untuk mengatur objek pada after effect dari tidak ada menjadi ada itu apa ya Pak waduh after effect kalau after effect lebih ke film itu kalau itu kayaknya harus ini kayaknya masuk ke petir yang tadi nih ya kan kayaknya lebih masuk bagian editing itu bagian apa yang bikin videonya kalau itu kayaknya harus tanya yang lebih tau ini maaf Pak saya juga gak tau oh Mbak maaf gak apa ini mungkin ada lagi yang mau tanya silahkan jadi nanti misalnya kalau after effect terus 3D kayak gitu nanti kalian akan belajar di ITTS nanti bakal ada mata kuliahnya jadi misalnya kalau mau masuk di TTS silahkan join masih bisa daftar ya ada beasiswa juga gratis kuliah kalau misalnya mau tau info-info nya bisa langsung CP aja CS nya ini di TTS seperti itu oke mungkin Mas jadi ada yang mau diilustrasiin gitu gak Mas atau mau dipraktekan gitu kalau mau dipraktekin ya paling ya ini aja lebih kayak yang ini kalau misalnya mau pose kayak gimana misalnya dia kayak yang simbol-simbol dulu aja ini ini aku sekarang pakenya udah pake Maya ya jadi udah di kantor tuh pakenya Maya dia udah standar internasional Alhamdulillah gak bajakan ya kalau dari kantor saya maaf pake bajakan cuma kalau kantor punya lisensenya misalnya kayak mau dia bikin berdiri berdirinya ya misalnya tangan tangan dituruni kayak rotate-nya di nol ini yang tadi yang S ya kayaknya error ini file-nya jadinya butuhnya begini kayak matanya masih yang gua-bubu nah misalnya dari berdiri dia tuh kalau orang berdiri kan kakinya gak terus misalnya begini terus bisa juga ditambah tangannya gak mungkin lurus semua lebih secara naturalnya nah udah ini misalnya dari berdiri mau coba pose berantem nah berarti ini namanya di key dari pose A ke pose B misalnya kayak berantemnya gimana posenya aduh langsung pada nanya itu di chatnya langsung mas iya mau di jawab dulu apa gimana nih mas ambil dipragain dulu aja biasanya nih banyak peragakan mulai banyak yang tanya langsung iya misalnya kayak dari kayak gini kan misalnya dipenuhin nah jadi ngutol tangannya jadi jadi bentuknya tuh udah bisa kelihatan lah ya kayak dia tuh emang udah siap atau apa ntar tambah lagi ntar mukanya mau kayak gimana ini kalanya berarti ini kan dari A ke B tapi kan masih aneh masih masih sliding lah katinya masih belum pindah berarti mungkin ditambah lagi kayak misalnya waktu di sini ini masih belum katinya gak pindah ntar baru pindah disini kurang lebih animasi cuma gitu doang cuma ribetnya tuh ya kadang harus sesuaiin sama yang mau client sama direktor kayak misalnya ditambahin namanya in between kayak badannya tuh kalau mau pindah pindah gerakan itu dikasih dikit ya kurang lebih gitulah mantap nih yuk sambil dijawab pertanyaan ya mas yuk kalau misalnya 3D ini gak konsepnya layering kayak gitu kayak photoshop apa AI kalau di 3D tuh layeringnya tuh beda misalnya kayak orang jalan kan orang jalan tuh bisa apa bisa sambil main hp bisa nelfon bisa dadah bisa apa nah itu ntar ada namanya layering disini jadi kayak misalnya kakinya tetap jalan nah tapi tangannya sambil dadah ke orang tuh bisa aja jadi biarin kakinya jalan terus tapi ntar tangannya gerak tuh pake layer misalnya dari awal jalan doang tangannya kan kalau jalan ngayun ntar dari ngayun tangannya naik terus dadah itu layering bisa jadi kayak biar kepisah animationnya kayak misalnya orang jalan doang terus pindah ke dadah itu bisa aja pokoknya layering tuh lebih kayak buat misalnya primary actionnya kayak gerakan gerakan utamanya itu dia jalan gerakan keduanya dia dadah berarti yang buat gerakan kedua tuh bisa pake layer itu bisa aja bukan macam photoshop ya kalau photoshop kan apa dari bawah ke paling atas tuh kayak nimpah-nimpahin ini gambar kalau misalnya ini lebih kayak nimpah animasinya jadi kayak misalnya tangannya tadi yang mestinya ngayung depan-belakang depan-belakang jadi dadah tuh udah termasuk layering oke lanjut nih mas ada yang tanya lagi penunjang paling vital apa mas kalau bikin animasi tuh siap mental harus siap mental yang kalau gak ada gak bisa bikin animasi nih berarti iya komputer kalau masalah komputer ya mungkin minimal bisa bisa buka maya aja blender blender tuh paling paling enteng rata-rata semua orang bisa pakai itu itu paling enteng kalau misalnya mau lebih ke mana ke lebih dalam lagi harus punya piece yang lebih kuat tapi kalau misalnya buat orangnya sendiri harus siap mental waduh soalnya kayak pas kerja tuh kadang apa pas aset atau karakternya belum siap kan perlu nunggu juga perlu fisiknya juga gak kuat orang tau pas kerja juga sampai kadang jam 12 malam masih kerja temenku pernah sampai jam 5 pagi itu harus siap banget waduh lembur tiap hari alhamdulillah gak tiap hari cuma tiap deadline cuma tiap deadline oke ada yang tanya lagi nih untuk memberikan efek 3D di object to D pakai apa ya blender bisa sih ini kayaknya efek 3D di object to D mana tuh paling kalau misalnya efek 3D itu kayak yang ini aja sih ini kan gambarnya 2D tapi udah ada efek 3D kayaknya lebih dari cara penggambarannya aja kalau misalnya mau jadiin model baru beda lagi dari modelingnya harus siap itu harus bisa belajar modeling ya paling dari blender sih dari sketch sama bentuk karakternya kayak gimana ini ada yang tanya lagi nih kalau buat animasi dari game itu jadi lebih praktis gak sih buat animasinya gimana tuh maksudnya jadi referensinya tuh maksudnya dari game gitu ya kayaknya seperti itu sama kayak yang ini berarti ini aku contoh orang orangnya itu aku ngambil apa pose ini tuh dari dari apa game dari game tekan kan sebenarnya animasi tuh ya gak harus dari game doang sih cuma ya bisa aja mau ngambil dari tekan atau dari game lain udah gak apa-apa buat contoh aja tapi jangan 100% disamain gitu kalau bisa mah kalau misalnya buat animasi menggunakan sebuah game praktis selama ada referensi ada referensi semua bisa lebih praktis lebih gampang buat ngebantu kayak gini lompat ini aku gak ada referensinya nida aja asal kayak si kucing ini juga dia ini gak ada ini referensinya kurang lebih perlu kira-kira aja nih ada yang tanya lagi mas kalau bukan dari jurusan animasi atau game itu nanti misalnya kalau mau nyari kerja sulit gak sih kalau sejauh ini orang mah gak peduli ya kalau misalnya apa jurusan mana jurusan mana yang penting itu portofolio kalau misalnya di ini di industri kayak gini mah penting portofolio kalau bisa bikin ya bagus orang pasti bakal mau ngajak lo kerja mantap sudah terjawab mas Alfatah tadi tapi tetep portofolionya ya berarti gak terserah mau jurusan apa kuliahnya tetep portofolionya yang pasti dilihat ya kalau orang lebih lihat hasil karya lo bukan lo belajar di mana lebih lihat kayak gitu oke mungkin ada yang mau ditanyakan lagi silahkan ya mau tanya kalau gak ada mengingat sudah jam 11 lebih ini waduh lama juga ya kayaknya harus kita akhiri pertemuan kali ini terima kasih mas Jerry sudah mengisi materi untuk hari ini oke oh ada yang tanya nih penutup nih kayaknya mas aduh ini masih tradisional ya penutup nih penutup nih gimana ya cara kerjanya gimana kalau animasi tradisional tuh ya mirip kayak yang digital sih kayak tadi ya lah profesor yang tuh bilang tergantung storyboard gitu-gitu jadi kayak misalnya ini ini tuh udah tradisional ini dia tuh dibikin kan pakai mungkin kalau ini digital ya cuma kan bisa aja dari tradisional gini digambar terus dijadikan animasi juga bisa kalau tradisional yang disini jaman dulu itu baru beda itu beda banget itu tuh lebih nah yang kayak gini nih ini lebih beda ini ya ini waktu jamannya Walt Disney tuh semua tiap frame itu digambar jadi kayak emang harus ini harus punya skill dulu sih nah dia kayak aja ngejelasin nih maunya kayak gimana nih si direktornya ini kayak frame sebelumnya tuh posenya gimana frame selanjutnya mau gimana nah ini contoh ekspresi mukanya karakternya mau kayak gimana kalau ini yang jaman dulu ya jaman sekarang mungkin gak seribet ini pakai photoshop atau pakai apa jadi gak perlu ganti-ganti kertas nah kurang lebih gini kalau yang tradisional ini yang bikin backgroundnya gambar latar belakang pakai watercolor pakai cat air ini kayak waktu penyatuannya ada background ada karakternya jadi kalau yang jaman dulu tuh kayak tiap itu di foto tiap itu di foto ini frame satu satu A satu B ini buat sound effect kurang lebih gitu lah kalau yang tradisional oke terima kasih mas untuk teman-teman yang ikut hari ini kalian bisa ngisi ini dulu ya linknya untuk daftar hadir ada di kolom chat untuk bisa mendapatkan sertifikatnya kayak gitu terus untuk daftar ITTS itu masih dibuka dan infonya bisa kalian lihat di instagram kita di ITTS tanggung seru seperti itu mungkin untuk hari ini kita cubukan sekian terima kasih mas diri atas materinya oke terima kasih banyak udah dikasih kesempatannya Pak mas Akbar terima kasih banyak mas materinya mantap alhamdulillah saya masih baguskan profesor yang tak hati kan ini kan coba teknikalnya oke mungkin seperti itu aja untuk pertemuan hari ini terima kasih kita cubukan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat tiang terima kasih ya saya lagi selamat menikmati